Pihak kamar sendiri seperti apa? Ya, dari persidangan tadi, satu hal yang kita gali Jadi, masalah tentang efektivitas tes untuk urin Jadi, tes urin itu ternyata setelah kita tanya dengan ahli Dalam hal ini dokter, kebetulan beliau adalah asesor dari BNN juga Efektivitas dari strip untuk alat tes positif, sabu Itu efektivitasnya tiga Setelah tiga hari, itu ada penurunan efektivitas pembacaan dari alat strip tersebut Jadi, kemungkinan setelah tiga hari, hasil pembacaan bakal negatif Bakal dibaca negatif Nah, sedangkan kalau dari pengakuan AMAR yang tadi kita ungkap Dan juga dari BAP Kemungkinan pemakaian terakhir AMAR adalah di awal Maret Nah, pada awal Maret itu Posisi memakai barang narkoba tersebut Dari BAP maupun di sidang tadi terungkap bahwasannya Posisi lokus tempat pemakaian sabu tersebut Di Thailand Jadi, sebenarnya Kalau posisi pemakaian di Thailand Itu memang bukan jurisdiksi jaksa Atau tidak Tidak terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia Karena posisi lagi di luar negeri Dan kebetulan setahu saya, sepengetahuan saya Baik Ganja ya, yang pasti ganja Untuk di Thailand itu legal ya Jadi, apabila dia makainya di sana Ya Jaksa di sini nggak bisa Untuk seharusnya seperti itu Tadi kan dijelaskan sama AMAR Bahwasannya terakhir makai di Thailand Sedangkan Jaksa bilang Ah, sorry Ah, ahli bilang bahwasannya efektivitas strip itu Tiga hari, empat hari Anggap aja seminggu Sedangkan pemakaian dia terakhir di Indonesia Tanggal 20 Februari Jadi, hasil positif yang dijadikan alat bukti Sebenarnya kurang Kurang tepat ya Karena itu Kejahatannya dilakukan di luar negeri Ya, mudah-mudahan itu jadi salah satu tolak ukur bagi Jaksa Untuk Menuntut Rehabilitasi bagi AMAR Yang pertama Sesuai undang-undang Karena memang Seperti kemarin saya jelaskan Masalah peraturan bersama tahun 2014 itu Kejaksaan Kemenkumham Terus Kemenkes Itu Mereka udah Setuju Untuk Melakukan rehab lah Pada pecandu Ataupun penyalahguna narkoba Nah Jaksa mudah-mudahan Atas dasar itu Apalagi bukan jurisdiksi mereka Seharusnya mereka menuntut Rehab Buat AMAR Jadi mudah-mudahan Tuntutan untuk minggu depan Mudah-mudahan untuk JPU Ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Pada umumnya Itu Mereka Menuntut Untuk rehabilitasi Bagi AMAR Ya Jadi mudah-mudahan AMAR mendapatkan Keadilan Dalam hal ini Tuntutan yang sesuai Dengan apa yang seharusnya dia Dapat Apa yang seharusnya Dibebankan kepada dia Bang Perkirakan sidang Berapa kali lagi Wah itu di luar Pemenang saya Cuman kalau lihat dari Dari Minggu depan Tuntutan Berarti Setelah itu Pembelaan Setelah itu Baru Kutusan Karena kan terlihat Sidangnya Marathon ya Ya Memang 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 kebetulan Dari pihak kejaksaan Juga segera Mempersiapkan Saksi-saksi Yang kebetulan kemarin Memang langsung hadir Pada sidang pertama Jadi Akhirnya jadwal untuk Sidang kedua Langsung terdakwa Dan saksi Adekas Dan saksi ahli Yang kita bawa Yang kita sediakan Bang melihat tadi Perasa penyesalan Bang Amar Sambil menangis Yang anda lihat Sendirilah tadi Seperti itu Jadi memang Ketiganya Kalau saya rasa Ketiganya Sudah benar-benar Dibilang Menyesal ya Menyesal dari Sampai hakim sendiri Tadi yang tanya Bukan cuma kita Hakim sendiri Tadi yang tanya Bahwasannya Mereka bertiga Mengaku menyesal Dan mereka harap Tuntutan maupun putusan Insyaallah Harapan kami Selaku kuasa hukum Dan wakil dari keluarga Rehaplah Mudah-mudahan Rehaplah Mudah-mudahan Tadi juga Saksi juga bilang Saksi ahli Bahwasannya Potensi untuk Hasil dari rehab kedua Jauh lebih gede Dokter tadi Sudah bilang Seperti itu ya 50-50 Untuk rehab pertama Setelah itu Jauh lebih besar 80-20 Nah Jadi Memang Layak banget Untuk amar Untuk Untuk di rehab ya Kalau saya Rasa Seperti itu Jadi dari januari Sampai kebapak Total amar Pakai berapa Ya cuman Januari itu Tanggal 20 ya Eh Tanggal 20 Kedua hari Bukan januari Tanggal 20 Januari ada satu Januari ada satu 20 Kedua hari Dia pakai Untuk yang Awal Maret Dia pakai Kebetulan di Thailand Mungkin ada faktor Kesengajaan Gak sih Bang amar Menggunakan itu Di Thailand Supaya Dia tahu Kalau itu Di luar Juridiksi Kalau kesengajaan Ya Saya kurang tahu Mengenai itu ya Cuman yang jelas Kalau disana legal Berarti dia Nggak ngelanggar hukum Disana Jadi seperti itu Kalau di Indonesia Emang jelas Itu ilegal ya Tapi kalau disana Legal ya Berarti boleh lah Disana dipakai Saya nggak Bicara bahwasannya Boleh Menghisap ganja Atau Menghisap Sabu Bukan Cuman di negara tersebut Dibolehkan Untuk ganja Setahu saya ya Saya nggak tahu Masalah sabu Di Thailand Seperti apa Cuman memang Amar berjanji Benar-benar janji Dan nangis Kepada saya Akhirnya Dan juga desakan Dari keluarga Dari adik Terutama Untuk Saya pegang Itu kasus Bapaknya juga Saya rasa Keluarga semua dukung Keluarga semua dukung Ada alasan tertentu Kenapa Bang Amar Makanya di Thailand Ya tadi udah terjawab ya Saya udah jawab tadi Mungkin Segera kurus lah Di pengadilan tadi Di sidang juga Sudah disampaikan Bahwasannya target dia Pengen segera Kurus Gitu loh Tujuannya Penggunaannya di Thailand Mungkin ada Ya nggak tahu Tadi saya tanya Dia Infonya dapet dari Internet ya Ya Kadang-kadang Internet memang Kadang-kadang Menyesatkan juga Kita nggak tahu lah Dia bacanya Dari sebelah mana Saya nggak tahu Dia baca dari sebelah mana Karena saya nggak pernah nyari Itu Berita itu Saya nggak pernah nyari Saya nggak butuh itu Pak Adit mungkin Salah dari Kalau aku yang pake di Thailand Bagaimana Pak Amar ke Thailand Itu dalam keadaan Bekerja Atau memang pengen Nyarin ya Amar ke dalam Di BAP Masalah itu udah disebutin Bahwasannya dia Dalam rangka bisnis Ya Dalam rangka bisnis Dia ke Thailand Di BAP Saya sempat baca itu Berkas yang dikasih Amar Jaksa Jadi Samarkan kerja dia Dari Singapura Kalau tidak salah Tadi kan sempat Hakim juga Berpesan Kepada Amar Kepada dirimu Dan adikmu Untuk menggabar Amar Kalau boleh tahu Oh Kalau Soalnya itu saya nggak tahu Pakai bisnis Terus Saya juga nggak pernah denger Hal itu Mungkin inilah Yang bisa dibilang Pak Perlingkungan juga Kata Hakim juga ya Terus Mau pakai di Thailand Mau pakai di luar negeri Yang nggak ada hukumnya Tetap itu salah Itu contoh yang salah Buat anak-anak Jadi kalau menurut saya Masih ada hal-hal positif lagi Selain Makin-makin seperti itu Dan yang saya harapkan Bang Amar berubah Bang Amar sebu Ya benar-benar total Semuanya ya Dari diri dia sendiri Memang Selama ini Setelah saya ngobrol Sama Bang Amar Bang Amar sudah selalu Ngomong seperti itu Dia udah nangis Dia udah mencuba Karena Ini yang kedua kali Ya kan Teman-teman semua Dikuta tahu Ya kan Jadi mungkin Manusia akan lebih baik Ketika udah dua kali jatuh Terkadang Terkadang seperti Harapan Harapan kita juga Harapan kita juga Pakai harapan kita keluarga Harapan bapak saya Adalah Bang Amar Di Obatin Di rehab Harapan saya juga Karena apa Karena mudah-mudahan Dari rehab ini Bang Amar Mudah-mudahan bisa Menemukan jadi dirinya Yang lebih baik Ya saya gak dukung Apapun Bang Amar Lakukan yang salah Seperti yang kemarin Tapi sekarang Saya dukung Psikologinya Dukung dia Sebagai adik Sebagai abang saya Ya Untuk berubah Menjadi yang lebih baik Itu sih Bang Adit Untuk urusnya sendiri Mungkin ada insya Dari Bang Amar sendiri Atau ada tawaran Film untuk Cepat urus Terus seperti apa sih Bang Bagaimana tuntutan Komen-komennya bisa ya Komen-komen di Malaysia Mungkin bisa Berdampak seperti itu Mungkin Amar merasa Bodysame Iya Kalau misalkan mau kurus Kan banyak jalannya Nge-gym kah Atau lari Buang kalori Segala macam Kalau dari persidangan Tadi juga Sempat di Kita terima Kita dengar juga Bahwasannya Amar itu Sempat Berapa tahun tadi Dibilang Tujuh tahun Tujuh tahun Hampir tujuh tahun Dia berhenti Berarti kan baru Kenanya dia Baru 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 Kampuh lah Baru Kampuh lah Jadi Ya mungkin Gara-gara itu Gara-gara badan Gara-gara Gara-gara Sorota Medisen Body Shaming Tadi itu mungkin ya Satu hal lagi Yang perlu saya sampaikan Mungkin kalau rekan-rekan media Lihat Kemarin saya sempat Yang dihebohkan Dibilang ada Sempat panas Kayak atau apa Dengan Pihak Saksi Dari kepolisian Itu kalau Saudara bisa tangkap Kenapa Kok saya Kejar mereka Untuk langkah Apa Kedua yang dilakukan Setelah Dilakukannya penangkapan Si Mustakim Dan Rahmat Saya gak tahu Pola pikir Apakah ada Sesuatu Yang memang Dikejar Sama mereka Saya tidak tahu Cuman pada Pola pikir Kita-kita kami Advokat ini kan juga Penegak hukum ya Kita penegak hukum Sedikit banyak Kita juga belajar Langkah-langkah kepolisian Kenapa mereka Kemarin saya kejar Kenapa mereka Enggak 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 lari dulu Kepada Pengedarnya Kepada tempatnya Sebelum di Mungkin sebelum Dibersihkan lah Sebelum mereka denger Kenapa kok Nunggu besoknya Dan tadi Di persidangan Juga akhirnya Ketahuan Bahwasannya Jam 2 Siang Baru dilakukan Pengecekan ke Boncos Itu rentan Waktunya kan Nunggu lama banget Istilahnya Kalau misal Buka warung Udah sempet lah Buat nutup-nutup Itu warung Buat bersihin semua Dan satu hal lagi Tadi di persidangan juga Agak Aneh juga ya Rahmat kok sempet bilang Gak mau masuk Ke area yang dituju Rahmat Dan Rahmat Disuruh masuk sendiri Kamu kalau mau masuk Kamu masuk Di videoin Sempat bilang gitu tadi ya Dan Rahmat menolak Nah kalau Rahmat Masuk ke area yang Seperti itu Polisi aja Gak berani masuk Kok Rahmat Disuruh masuk Kenapa mereka Gak mau masuk Kenapa mereka Gak masuk ke dalam Padahal Sempat saya tanyakan Tadi kepada Rahmat Kepada Mustakim Saya tanyakan Sewaktu-waktu Kalian kesana Sewaktu-waktu Kalian kesana Tiga kali kalian kesana Perlu reservasi dulu gak Perlu pesan Tempat dulu gak Perlu telpon dulu gak Perlu tanya dulu gak Atau tempat buka Enggak katanya Sewaktu-waktu dia kesana Tiga kali dia kesana Tiga kali ada dulu Barang Berarti kan kalau memang Pada saat itu Langsung dilakukan Pengecekan lokasi Dalam hal ini Boncos Pasti ada dong Pasti ada tuh Barang Saya kemarin sempet Dia bilang Saksi penangkap bilang Dilakukan pengecekan Di lapangan Besoknya Tidak bilang dia Bahwasannya Besoknya itu jam 22 siang ya Tadi Tadi baru terungkap Bahwasannya Besoknya itu Ternyata jam 2 siang Dan itu pun Cuman Di depan gang Kenapa kok Kemarin Sempet saya tanyakan Apakah lebih menarik Amar Daripada Penjualnya Apakah lebih menarik Amar Daripada pengedarnya Itu yang saya tanyakan Kemarin Yang rekan-rekan pada bilang Di media Sempat ribut Atau apa Sebenarnya itu bukan ribut Itu hal yang wajar Dalam Dalam Pengungkapan fakta Kita tanya Seperti tadi Di sidang Juga Kalian lihat sendiri Rekan saya Dan saya Juga Mencoba Mengungkap Akhirnya terungkap Bahwasannya Memang benar Amar Memakai Terakhir kali Sesuai Dengan Keterangan Dari ahli Bahwasannya Efektivitas strip itu Gak terlalu jauh Efektivitas strip itu Cuman beberapa hari Berarti Kemungkinan Pemakaian Yang positif Di strip itu Yang dijadikan Alat bukti Amar kejaksaan Itu berarti Pemakaian Di Thailand Dimana itu Di luar Yurisisi Kejaksaan Itu satu Kedua Di saksi mustakim Saksi rahmat Juga menjelaskan Bahwasannya Mereka mengejar Kesana Betul mengejar Tapi besoknya Dan itu pun Cuma di depan gang Tadi rekan-rekan Mungkin dengar sendiri Juga ada Ada Rekaman juga Bahwasannya Cuma sampai Di depan gang Dan apakah Si rahmat ini Mengajak mereka masuk Malah enggak Katanya Dia disuruh masuk sendiri Disuruh medioin Bahkan rahmat Sempat bilang Mati saya Kalau masuk Di situ Bisa mati saya Atau gimana lah Kata-katanya Seperti itu Nah Itu Sangat disayangkan ya Langkah-langkah Seperti itu Sangat disayangkan Kenapa kok Amar Yang dikejar Kenapa kok Amar Berarti emang Bener-bener Disini Amar ini korban Dan tadi juga Sempat disampaikan Oleh Saksi mustakim Dia yang menawari Amar Pada pertanyaan Jaksa yang kedua Sempat Amar Sempat Saksia Kesaksianya Ya mungkin Dipelintir sedikit lah Sama Kejaksahan Sama JPU tadi Dipelintir sedikit Seolah-olah Amar Yang menyuruh Tapi saya Klarifikasi lagi Bahwasannya Bukan Amar Yang menyuruh Tapi Amar Ditawarin Itu Sabu Dan akhirnya Mengiyakan Akhirnya mau Itu katanya Bara-bara Amaran kita dulu ya Enggak Tadi Tadi kalau Saudara lihat Coba periksa aja Lagi Di rekaman Kameranya di depan Pak Iya Jadi Tadi sempat Sempat Saya ulang Masalah itu Masalah Apa Apakah Mustakim Menawarkan Kepada Amar Atau Amar Menyuruh Membeli Sempat saya ulang Bahkan saya minta Untuk dicatat tadi Sama Hakim Di bagian Amar Saya tanyakan Saya clearkan Masalah itu Apakah kamu Mau klarifikasi lagi Statement kamu sebelumnya Karena di statement sebelumnya Beda Nah Amar bilang Ya saya klarifikasi Memang saya ditawari dulu Baru saya mengiyakan Nah itu Itu yang dikentir tadi Setelah ditawarin Mitip Setelah ditawarkan Setelah ditawarin Nah seperti itu Ini kamera di depan Terus Enggak bukan Bukan Tenggak bukan Tenggak bukan Tenggak bukan